ini ya teman-teman ini serabi yang guna potong-potong tadi ini kuahnya cara penyajiannya seperti ini teman-teman kita sajikan saja kita ambil sedikit serabi lalu kita tumpahkan kuahnya di atasnya ya teman-teman kita taruh kuahnya di atas tas serabi seperti itu ya teman-teman ini ya teman-teman tepung beras kita pakai tepung beras pakai tepung beras satu sendok dua tiga empat kita pakai lima sendok makan saja teman-teman tepung beras tepung beras kita ini kita kasih air mendidih sedikit saja supaya enggak mata tepung ya namanya kasih air panas sedikit aja teman-teman sekitar kalau ini lima sendok makan ini tepung berasnya kita kasih saja sekitar dua sendok makan gitu teman-teman air panasnya ya yang terlalu banyak belum kita kasih sedikit lagi kita kasihnya itu sekitar tiga sendok makan gitu teman-teman kita iniin sampai tercampur dengan rata sudah bergumpal-gumpal kayak gini ya ini sudah pas ya teman-teman lalu kita tambahkan air air dingin sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit ya teman-teman jangan terlalu banyak jadi kalau sedikit demi sedikit kita bisa kira-kira ya teman-teman sampai adonannya ini mencair kasih sedikit lagi jangan terlalu encer adonannya jangan terlalu kental ya sedang-sedang saja kalau mau bikin serabi ini ya adonan-adonan serabi ini teman-teman karena nanti kita mau kita lempengin ya serabinya ini kita lempeng-lempeng kayak gitu ya di penggorengan ya kita kasih lagi sedikit nanti kita saring ini nah ini seperti ini ya teman-teman ini nah ini seperti ini adonannya ini pas ini sudah ini adonannya kita saring saja teman-teman nah setelah kita saring ini ya adonannya kayak gini ya teman-teman kentalnya seperti ini ya nah sekarang kita tinggal lempengin saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ya rob teman-teman jumpa lagi di channel repi susanti teman-teman kali ini bunda mau bikin serabi ya ini serabi khas palembang ya teman-teman disini ini ya ini adonan kita tadi ya teman-teman ini adonan kita tadi tepung yang kita adon tadi ya disini ada 10 sendok makan gula pasir 2 biji kayak begini ya 2 buah ya 2 buah 2 biji gak tau lah teman-teman 2 ini ya gula merah ya teman-teman 2 gula merah ya atau gula jawa ya teman-teman disini ada santan ya teman-teman ini ada santan secukupnya ini bunda pakai santan bubuk ya sekitar 5 sendok makan ya teman-teman karena kuahnya nanti kita mau bikin kental ya disini ada 2 lembar daun pandan ya ini daun pandan kering ya teman-teman ini saja teman-teman bahan-bahannya gula pasir, gula merah atau gula jawa santan kalau punya santan seger boleh ya pakai santan seger ya karena bunda gak ada santan seger jadi bunda pakai santan bubuk ya teman-teman nanti kita kasih air ya daun pandan juga ini daun pandan kering ya kalau ada daun pandan yang seger boleh ya pakai daun pandan yang seger ya teman-teman ini saja ya bahan-bahannya teman-teman sekarang kita mau bikin ininya dulu ya teman-teman ikutin terus videonya sampai selesai oke teman-teman ya teman-teman penggorengannya sudah panas ini minyak buat ngolesin ya teman-teman ini minyak buat kita olesin ya olesin ini pakai kuas ya kalau di kampung pakai daun pisang ya teman-teman karena disini gak ada daun pisang jadi bunda pakai kuas saja teman-teman untuk mengolesi penggorengannya ini karena ini mau kita lempeng ya kita bikin lempeng kayak gitu ya teman-teman kita lempeng adonan tadi ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nah ini ya teman-teman sekarang kita bikin kita balik ini pelan-pelan lalu kita tutup kembali memang seperti ini ya ini kita gak dikasih apa-apa ya cuman air biasa ya teman-teman hasilnya cantik sekali ya Masya Allah tabar Allah sekarang kita mau masak kuas serabinya ya teman-teman kita masukkan gula merah ini air airnya ini 2 gelas ya teman-teman kita tunggu kan ini gula merahnya sampai hancur lalu kita saring nanti ya teman-teman nah ini ya teman-teman dapatnya cuman 2 ini saja sekarang kita mau iris-iris seperti ini ya sekarang kita iris teman-teman bismillah ini ada sinar pelan-pelan ini irisnya seperti itu ya teman-teman seperti ini lebar-lebar seperti ini lalu kita potongin kayak gini kita petong nyerong teman-teman ini khas ya kalau serabi ini kalau ada hajaran seperti ini ini cara memotongnya juga ini dari resep nenek moyang seperti itu ini di kampung teman-teman komen ya di bawah video ya teman-teman kalau di kampung kalian apa ya teman-teman karena beda kampung beda lagi ya cara menamakan makanan ini makanan tadi sona ya pas paling banget gitu teman-teman ini mau kita saring dulu ya karena banyak kotor-kotoran biasanya kita saring ya saat ini udah kita saring tetapi kita saring lagi dari gula merah ini gula aren dari gula aren atau gula jawa yang bilang orang bilang gula jawa ada gula aren ada kalau Bunda bilang gula merah ya teman-teman sekarang Bunda masukkin daun pandan gula 10 sendok makan gula aduk-aduk biarkan gulanya tercampur dengan rata ya pokoknya gulanya ini sudah meleleh gitu kita kasih garam sejemput garam ya teman-teman supaya tajam manisnya manis gurihnya itu tajam ya teman-teman kita kasih garam sejemput disana tadi Bunda enggak dikasih garam ya ini kasih garam sejemput saja garam teman-teman kenapa kita kasih garam sejemput supaya menambahkan manisnya itu lebih tajam ya teman-teman kita tunggu kan ini baru nanti kita kasih santan santannya kita kasih air dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau punya santan seger boleh ya kasih santan seger kalau santan seger dikasih kelapa satu biji ya teman-teman santannya kental ya teman-teman sekarang kita masukin ini santannya sedikit demi sedikit makanan serabi ini ya teman-teman adanya di waktu sedekahan saja ya kalau di sumatera ini waktu ada waktunya sedekah serabi kayak gitu ya pasti ada serabi kalau sedekah serabi pasti ada serabi ya teman-teman biasanya gitu rutin tradisi di sumatera itu ya ada namanya sedekah serabi kayak begitu teman-teman karena serabi ini jarang sekali ya orang bikin-bikin apa namanya untuk sehari-hari karena ini di waktu yang khusus saja ya teman-teman membuatnya ini di waktu yang khusus seperti sedekahan atau pengantenan nikahan gitu ya teman-teman ada ya kalau sunatan, merahaban kan pasti ada ini ini resep yang satu ini pasti ada ya sekarang ini bunda bikin ini resep serabi kas sumatera ya teman-teman nah ini ya teman-teman ini sudah ya teman-teman ini kuas serabi kita ini sudah ya matiin kompornya kita sajikan saja cara penyajiannya seperti apa inilah hasilnya teman-teman serabi kas sumatera selamat mencoba di rumah teman-teman ini rasanya manis gurih pokoknya enak banget teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati